5471. Belum lagi dia hanya Orde Kedelapan, bahkan jika Orde Kesembilan datang, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini di depannya. Semuanya tergantung padanya. Aku akan pergi bersamamu, kata Hong Hu. Yang Kai menggelengkan kepalanya, apa yang dikatakan penatua lu barusan seharusnya didengar oleh senior Hong Hu. Aku butuh seseorang untuk menyampaikan berita di sini. Saat ini, selain kau dan aku, tidak ada orang lain di sini. Jika Anda dan saya sama-sama mati di sini, siapa yang bisa menyebarkan berita itu? Senior, saya harus merepotkan Anda untuk melakukan perjalanan ini. Petik 2. Hong Hu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia ingin mengatakan bahwa masih ada Kun Ao, tapi Kun Ao telah disergap oleh Luan dan Ye Ming dan terluka parah. Apakah dia bisa bertahan atau tidak adalah masalah lain, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menyampaikan berita? Sebelum saya datang ke sini, saya sudah meminta anggota Tlan Naga untuk bergegas ke medan perang wilayah Tata Ruang, tetapi tidak ada cukup waktu. Senior, cepat pergi. Hong Hu mengatupkan giginya dan menganggup berat, kamu hati-hati. Mengatakan demikian, dia berbalik dan bergegas keluar dari tanah penyegelan tinta hitam, menemukan Kun Ao yang tidak sadarkan diri, dan membawanya keluar dari tanah leluhur roh ilahi. Selama waktu ini, Jitua ketiga akhirnya tiba di medan perang wilayah Tata Ruang melalui gerbang surga hancur dan bertemu dengan leluhur tua Orde ke-9 yang ditempatkan di dekatnya. Senior, apakah ada kultifator Open Heaven Orde ke-8 yang berubah menjadi murid Tinta Hitam di medan pertempuran wilayah Tata Ruang? G. Altert mengingat peringatan yang kai dan dengan cepat bertanya. Master alam Open Heaven Orde ke-9 tidak tahu mengapa G. Altert tiba-tiba bertanya tentang masalah ini, tetapi dia tahu sedikit tentang itu, jadi dia segera menganggup dan berkata, Beberapa tahun yang lalu, seorang Raja Kerajaan memasuki medan perang dan menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan untuk mengubah beberapa Master Open Heaven Orde ke-8. Petik 2. Untuk ini, Raja Kerajaan yang telah menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan telah membayar harga dengan nyawanya. Ini juga alasan mengapa Raja Kerajaan Tlan Tinta Hitam tidak berani dengan santai menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan. Meskipun teknik rahasia ini berguna, setelah digunakan, bahkan Open Heaven Orde ke-8 akan sulit untuk menolaknya, tetapi setiap kali digunakan, itu akan merusak Yuan Qi seseorang. Setelah itu Raja Kerajaan telah mengubah beberapa Master Orde ke-8 menjadi murid tinta hitam, dia telah diserang oleh Master Ras Manusia Orde ke-9 di dekatnya dan dibunuh dengan satu serangan pedang. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa Master Open Heaven Orde ke-8, mereka berhasil membunuh salah satu Raja Kerajaan. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Ras Manusia telah mendapat banyak keuntungan. Leluhur Tua Orde ke-9 ini masih ingat bahwa di antara para Master Ras Manusia Orde ke-8 yang telah diberi tinta, ada Luan dari Surga Yin Yang, Ye Ming dari Asure Nether Paradise, dan Orde ke-8 Returning Yuan Paradise. Tidak ada yang bisa mengerti mengapa Raja Kerajaan mengambil risiko seperti itu. Lagi pula, setelah bertahun-tahun pertempuran, apakah itu Ras Manusia Orde ke-9 atau Tuan Kerajaan Telan Tinta Hitam, mereka berdua menderita kerugian besar. Sekarang, jumlah pasukan teratas di kedua sisi kurang dari 30% dari puncaknya, dan sisanya semuanya tewas dalam pertempuran. Dalam situasi saat ini, setiap Raja Kerajaan atau Master Ras Manusia Orde ke-9 adalah kekuatan yang sangat diperlukan. Ras Manusia dan Klan Tinta Hitam tidak lagi berani terlibat dalam pertempuran antara kekuatan utama, kedua belah pihak takut mereka akan kehilangan terlalu banyak. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Leluhur Tua Orde ke-9 memandang Jitua ketiga dengan bingung. Menurut G. Altert, dia telah dipimpin oleh Yangkai dari Void Tunnel Medan Perang Tinta menuju wilayah hitam, lalu dari wilayah hitam ke Battlefield wilayah spasial melalui gerbang Sateret Heaven. Dia seharusnya tidak tahu apa-apa tentang situasi di sini. Di sisi lain, wajah G. Altert pucat pasi. Situasi di sini persis seperti yang diperkirakan Yangkai, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan cepat memberitahu mereka tentang surga hancur dan Yangkai mengejar murid tinta hitam dan menemukan bahwa dua murid tinta hitam Orde ke-8 telah memasuki surga hancur. Ekspresi leluhur tua Orde ke-9 juga berubah drastis. Beberapa tahun yang lalu, beberapa master Orde ke-8 telah diubah menjadi murid tinta hitam, tetapi sekarang dua murid tinta hitam Orde ke-8 telah muncul di surga yang hancur. Ini jelas bukan suatu kebetulan, dan sepertinya seperti yang diperkirakan Yangkai, sudah ada saluran yang menghubungkan medan perang wilayah spasial ke dunia luar. Apakah itu terhubung dengan Sateret Heaven atau tidak masih diperdebatkan? Master Orde ke-9 ini tidak berani menunda dan dengan cepat mengirimkan pesan untuk memberitahu Master Orde ke-9 lainnya tentang masalah ini. Dalam sekejap mata, Divine Sense melewati berbagai objek komunikasi dan berkumpul di ruang yang aneh. Ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Ras Manusia untuk mengirimkan informasi dan memfasilitasi komunikasi berdasarkan fungsi sarang tinta hitam. Itu adalah kombinasi dari arai roh dan artefa. Meskipun tidak lengkap, tidak masalah untuk menutupi seluruh medan perang wilayah tata ruang. Di dalam ruang misterius, avatar jiwa muncul satu demi satu, dan berita itu dengan cepat disebarkan oleh kultifator Ras Manusia Orde ke-9. Para kultifator Ras Manusia Orde ke-9 yang tersisa semuanya mengenakan ekspresi serius. Setelah pertukaran singkat Divine Sense, para Master Orde ke-9 dengan cepat mencapai konsensus. Saat ini, hal terpenting adalah menemukan celah yang menghubungkan medan perang wilayah spasial ke dunia luar. Hanya dengan menemukan celah ini mereka dapat memecahkan masalah. Keberadaan wilayah tata ruang adalah buatan manusia dan setengah alami. Itu dibentuk oleh metode nenek moyang Ras Manusia yang telah mengikuti Chang dan yang lainnya dan memotong domain besar. Wilayah ini awalnya memiliki lebih dari satu gerbang domain, tetapi semuanya telah dihancurkan atau disegel oleh leluhur Ras Manusia. Hanya satu yang tersisa, terhubung ke Sateret Heaven. Lubang yang muncul sekarang jelas merupakan salah satu gerbang asli, tapi itu terlalu tua untuk para Master Open Heaven Orde ke-9 mengetahui di mana lokasi gerbang itu. Tak berdaya, mereka hanya bisa mengirim pesan kepada para murid dari berbagai Paradise dan Cave Heaven untuk mencari dari catatan kuno. Selain itu, mereka juga mengirim pesan ke Master Clan Phoenix untuk menggunakan pencapaian mereka dalam prinsip luar angkasa untuk memeriksa apakah ada fluktuasi gerbang domain. Lagi pula, jika memang ada celah, pasti akan ada beberapa fluktuasi lemah di ruang sekitarnya, membuatnya lebih mudah bagi klan Phoenix untuk menyelidikinya. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Banyak Master Klan Phoenix telah mencari di seluruh wilayah tata ruang, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat menemukan apapun. Namun, ada sejumlah Cave Heaven Paradise yang telah mengirim berita tentang gerbang wilayah tata ruang. Master Orde ke-9 sekali lagi berkumpul untuk menyelidiki catatan. Menurut catatan kuno ini, wilayah tata ruang memiliki empat gerbang domain, satu terhubung ke surga yang hancur, dan tiga lainnya terhubung ke tiga domain besar lainnya. Menurut catatan kuno dan medan wilayah tata ruang saat ini, para Master Orde ke-9 dengan cepat menentukan lokasi celah. Tempat di mana Dewa Spiritual Raksasa Tinta telah mati. Di sisi klan Tinta Hitam, ada dua Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Yang pertama datang dari pembatasan besar awal surgawi, tetapi Chang telah menggunakan kekuatanmu untuk secara paksa menutup pembatasan besar dan memotong pinggangnya. Yang kedua telah terbangun dari medan perang kuno. Itu adalah upaya bersama dari dua Dewa Spiritual Raksasa Tinta yang telah menyebabkan ekspedisi ras manusia gagal dan memaksa mereka untuk mundur ke Nori Teren Pas. Tetapi di hadapan kekuatan dua Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini, bahkan jika mereka mundur ke Nori Teren Pas, mereka masih akan merasa sulit untuk bertahan dan akhirnya kembali ke wilayah tata ruang. Setelah tiba di sini, ras manusia akhirnya berhasil menstabilkan posisi mereka dengan bantuan pengaturan leluhur mereka, dan persenjataan ilahi ras manusia telah turun dari langit. Dewa Spiritual Raksasa, Air, tiba-tiba muncul. Dewa Spiritual Raksasa Tinta pertama yang telah dipotong setengah oleh pembatasan besar awal surgawi telah dibunuh oleh Air dan beberapa leluhur tua lainnya. Mayatnya mengambang di suatu tempat di kehampaan. Ketika Yangkai membawa Ouyang Lie dan yang lainnya keluar dari Nori Teren Pas dan tiba di wilayah tata ruang, dia bahkan telah melihat mayat Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa mayat Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini akan mengambang di salah satu gerbang domain wilayah tata ruang. Klan Phoenix belum dapat mendeteksi fluktuasi spasial apapun selama sebulan terakhir, kemungkinan besar karena penyembunyian kekuatan tinta setelah kematian roh Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Pada titik ini, ras manusia akhirnya memahami rencana Klan Tinta Hitam. Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini yang telah terbelah dua kemungkinan adalah sesuatu yang awalnya direncanakan oleh Klan Tinta Hitam, menggunakan kematiannya untuk menyembunyikan lokasi gerbang aslinya. Kekuatan Tinta yang kaya telah mengikis gerbang domain barier, menyebabkan sebuah lubang muncul. Kemudian, seorang Master Royal Lord tertentu mengaktifkan teknik rahasia tingkat Royal Lordnya dan mengubah beberapa Master Ras Manusia Orde Kedelapan menjadi murid Tinta Hitam. Selama kekacauan di medan pertempuran, murid Tinta Hitam Open Heaven Orde Kedelapan diam-diam pergi melalui celah di gerbang dan menuju ke tanah leluhur roh ilahi di surga hancur untuk membangunkan Dewa Spiritual Raksasa Tinta di sana. Meskipun ini hanya spekulasi dari Master Order ke-9, itu adalah kebenaran. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa bukan dua Master Open Heaven Orde Kedelapan yang telah pergi melalui lubang itu, tetapi tiga. Namun, Luan dan Ye Ming telah berangkat ke Satiret Heaven bersama-sama, sementara Master Order Kedelapan lainnya memiliki misi yang berbeda dan tidak bersama mereka. Dengan kesimpulan ini, banyak hal menjadi jelas. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, perjuangan antara Klan Tinta Hitam dan Ras Manusia pada dasarnya telah jauh dari mayat Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Awalnya, Ras Manusia tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, setelah kematian Dewa Spiritual Raksasa Tinta, disipasi kekuatan tintanya terlalu menakutkan, sehingga Ras Manusia tidak ingin mendekatinya. Tapi sekarang, sepertinya Klan Tinta Hitam telah melakukan ini dengan sengaja dan senang melihat ini terjadi. Contoh lain adalah jatuhnya Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Meskipun AR telah membantu pada saat itu dan beberapa Master Ras Manusia Orde ke-9 telah bergabung, masih mengejutkan bahwa mereka telah berhasil. Ini karena Dewa Spiritual Raksasa Tinta lainnya yang telah terbangun dari medan perang kuno tidak membantunya. Itu benar-benar mampu menyelamatkan yang lain. Pada saat itu, Ras Manusia berpikir bahwa kecerdasan Dewa Spiritual Raksasa Tinta tidak tinggi dan tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang lain, tetapi sekarang tampaknya Klan Tinta Hitam telah mengikuti arus. Bahkan tanpa dukungan dari Dewa Spiritual Raksasa AR, Klan Tinta Hitam mungkin harus menemukan cara untuk membiarkan mereka membunuh Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini dalam posisi itu. Hanya ketika mati, ia dapat menggunakan kekuatan In Force yang kaya dan murni untuk merusak penghalang domain gerbang dan menggunakan mayat besarnya untuk menyembunyikan gerakannya. Semua ini adalah skema dari Klan Tinta Hitam. Bahkan Raja Kerajaan Klan Tinta Hitam tidak memiliki kemampuan ini, hanya seorang maha guru kuno seperti Tinta Hitam yang memilikinya. Tinta Hitam lebih akrab dengan lingkungan di sini daripada orang lain, jadi secara alami tahu di mana gerbang aslinya. Kemana gerbang itu terhubung? Seorang leluhur tua Orde ke-9 bertanya. Master Orde ke-9 lainnya melihat sekilas dan menjawab, wilayah kabut angin. Semua orang terdiam. Di seluruh 3.000 dunia, wilayah kabut angin tidak terlalu terkenal. Ada terlalu banyak domain besar, dan selain dari domain besar yang terkenal yang dipimpin oleh berbagai Cave Heaven dan Paradise, hanya domain yang besar atau wilayah Starboundary adalah yang paling terkenal. Wilayah kabut angin memiliki sekte kabut angin, dan meskipun mereka memiliki Master Open Heaven Orde ke-6 di sekte, mereka hanya kekuatan kelas 2 dengan tidak banyak master. Di masa lalu, leluhur tua Orde ke-9 mungkin belum pernah mendengar tentang wilayah kabut angin, tetapi sekarang, domain besar ini diingat oleh semua orang di hati. Tentara ras manusia tidak takut mati dan menyerang pasukan klan tinta hitam di wilayah tata ruang untuk apa? Bukankah itu untuk sepenuhnya memblokir klan tinta hitam dari menyerang 3.000 dunia? Tapi sekarang, sebenarnya ada beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 yang telah memasuki wilayah kabut angin melalui gerbang yang hampir terlupakan. Apa gunanya upaya pasukan ras manusia di sini? 5.472 Jika seseorang dengan pikiran yang lemah mengetahui berita ini, keyakinan mereka pasti akan goyah. Namun, semua orang yang hadir adalah leluhur tua Orde ke-9, jadi bagaimana mungkin mereka tidak memiliki pikiran yang stabil? Tidak peduli seberapa buruk situasinya, itu tidak akan bisa menggoyahkan tekad mereka untuk membunuh klan tinta hitam dan membela ras manusia. Ini adalah keyakinan yang telah bertahan seumur hidup. Mereka adalah kekuatan terkuat dari ras manusia, pilar-pilar yang menopang mereka. Setelah keheningan singkat, seorang kultifator Open Heaven Orde ke-9 berkata, Klan tinta hitam telah melakukan begitu banyak upaya, bahkan mengorbankan seorang raja kerajaan hanya untuk mengirim beberapa murid tinta hitam Orde ke-8 pergi. Dari sini, dapat dilihat bahwa bahkan jika ada celah dalam koneksi wilayah tata ruang dengan dunia luar, itu akan tetap tidak stabil. Jika mereka ingin melewatinya, mereka harus membayar harga yang mahal. Petik 2. Semua orang mengangguk. Jika celah yang terhubung ke dunia luar cukup stabil, klan tinta hitam akan sudah lama menginvasi, jadi mengapa mereka harus melalui begitu banyak masalah? Mungkin celah itu hanya bisa digunakan oleh beberapa kultifator Orde ke-8, atau mungkin ada beberapa kelemahan lain yang tidak kita ketahui. Lagi pula, untuk menciptakan medan perang kedua yaitu wilayah tata ruang, nenek moyang ras manusia telah mengatur banyak dari empat gerbang domain ini untuk menyegel atau menghancurkan tiga di antaranya. Bagaimana mereka bisa begitu mudah dibuka kembali? Bahkan jika kekuatan tinta yang dilepaskan setelah kematian dewa spiritual raksasa tinta cukup kuat untuk merusak penghalang domain, tidak mungkin untuk membuka gerbang sepenuhnya. Hasil terbaik saat ini hanya tersisa tiga murid tinta hitam Orde ke-8, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Namun, jika tebakan yang kai benar, dewa spiritual raksasa tinta di tanah leluhur roh ilahi adalah masalah besar. Ada juga wilayah kabut angin. Karena murid tinta hitam Orde ke-8 itu dapat memasuki wilayah kabut angin, mereka pasti telah melakukan sesuatu untuk itu. Jika murid tinta hitam Orde ke-8 mengambil tindakan, akan terlalu mudah untuk mengubah orang menjadi murid tinta hitam. Masalah wilayah kabut angin mudah diselesaikan. Klan tinta hitam jelas tidak mau mempermasalahkan hal ini untuk menghindari mengekspos diri mereka terlalu dini. Yang kai menemukan jejak dua murid tinta hitam Orde ke-8 di surga yang hancur, jadi tampaknya salah satu dari mereka tetap berada di wilayah kabut angin. Kirim sekelompok orang ke Windmiss Territory, bawa expelling Black Ink Battleship bersama mereka, dan blokir gerbang domain Windmiss Territory. Kita harus memastikan bahwa bahaya tersembunyi dari murid tinta hitam tidak menyebar. Petik 2. Siapa yang akan ke Sateret Heaven? Senyum leluhur tua mengajukan diri, aku akan pergi, yang boy hilang di tanganku, aku akan membawanya kembali, tetapi pasukan Great Evolution. Leluhur tua Orde ke-9 lainnya berkata, kamu bisa pergi sendiri, aku akan mengurus pasukan Great Evolution untukmu. Hanya ada dua raja kerajaan, aku bisa menangani mereka. Petik 2. Senyum leluhur tua berterima kasih padanya, terima kasih banyak, kakak senior. Master Orde ke-9 dengan cepat membuat rencana dalam waktu singkat dan mengeluarkan serangkaian perintah rahasia. Segera, sekelompok orang dan tiga master klan Phoenix meninggalkan medan perang wilayah spasial melalui gerbang dan bergegas menuju wilayah kabut angin. Smile Old Ancestor juga menyembunyikan auranya dan diam-diam pergi. Alasan dia mengajukan diri adalah karena, seperti yang dia katakan sebelumnya, yang kai hilang di bawah sayapnya. Dia mengira dia telah mati, tetapi sekarang dia masih hidup, dia secara alami harus menemukannya. Kedua, dia juga kesal dengan istri yang kai, terutama ras iblis bernama Yuru Meng. Setiap kali dia melihatnya, dia akan memiliki ekspresi masam di wajahnya dan akan selalu memintanya untuk memberi kompensasi kepada suaminya. Leluhur tua Smile sangat kesal padanya. Namun, dia juga tahu bahwa perjalanan ini sangat penting. Sisi wilayah kabut angin masih menjadi masalah kecil. Paling tidak, beberapa orang telah berubah menjadi murid tinta hitam, jadi sekarang mereka telah mengerahkan sejumlah kecil orang dan beberapa master klan Phoenix, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan mereka. Masalah dengan Sateret Heaven adalah masalah sebenarnya. Setelah rencana klan tinta hitam berhasil, lorong wilayah tata ruang dan surga yang hancur akan benar-benar terbuka. Sama seperti leluhur tua yang tersenyum tiba di surga hancur dari wilayah tata ruang, di tanah penyegelan tinta hitam dari tanah leluhur roh ilahi, yang kei terengah-engah, wajahnya dipenuhi dengan keengganan, tangan yang memegang tombak naga Azure gemetar hebat. Dia telah menyerang dewa spiritual raksasa tinta selama sebulan sekarang. Dia akhirnya mengerti mengapa klan naga dan Phoenix memilih untuk menyegel dewa spiritual raksasa tinta ini daripada menghancurkannya sepenuhnya. Karena tidak mungkin untuk membunuh. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada makhluk hidup di dunia ini dengan fisik yang begitu kuat. Open Heaven Order ke-delapannya tidak lemah, dan dia mahir dalam banyak alam dao, kemampuan ilahi, dan teknik rahasia. Hanya dengan lambayan tangannya, dia bisa langsung menghancurkan dunia, tetapi setelah sebulan, dia tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada dewa spiritual raksasa tinta ini. Kemampuan pemulihan orang ini sangat tidak normal sehingga bisa membuat bulu kuduk berdiri. Semua lukanya bisa disembuhkan dalam waktu yang sangat singkat. Ini mungkin alasan mengapa perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak begitu besar. Meskipun dia adalah Master Open Heaven Order ke-delapan, dewa spiritual raksasa tinta adalah eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Master Order ke-sembilan. Perbedaan kelas membuat banyak kemampuan ilahi dan teknik rahasianya tampak lemah. Misalnya, jika dia berdiri di sini dan membiarkan serangan Orde ke-6 menghantamnya, pihak lain mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya dalam sebulan, dewa spiritual raksasa tinta hampir sepenuhnya pulih, aura tiraninya menyebabkan jantung seseorang berdebar. Bahkan tanah penyegelan tinta hitam tampaknya tidak mampu menahan dampak aura ini, menyebabkan retakan terus muncul di udara sebelum menutup kembali. Yangkai sedikit putus asa. Dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi pihak lain tidak melawan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dia bisa menghentikannya? Setelah menelan sejumlah besar pil roh, Yangkai dengan cepat memulihkan kekuatannya. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia benar-benar membiarkan dewa spiritual raksasa tinta ini meninggalkan tanah leluhur roh ilahi, pasti akan ada bencana di 3.000 dunia. Menatap dalam-dalam pada dewa spiritual raksasa tinta, Yangkai tiba-tiba bertanya, Tinta hitam, apa manfaat menghancurkan 3.000 dunia bagimu? Ini adalah pertama kalinya Yangkai mencoba berkomunikasi dengannya dalam sebulan. Mata dewa spiritual raksasa tinta awalnya tertutup, tetapi terus-menerus menghidupkan kembali auranya, sepenuhnya mengabaikan tindakan Yangkai. Mendengar ini, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Yangkai dengan takjub, bagaimana kamu tahu aku adalah tinta hitam? Bahkan Chang dan yang lainnya tertipu olehku. Yangkai berkata dengan ringan, apa yang aneh mengetahui bahwa anda adalah tinta hitam? Jika Luan tidak kembali ke sifat aslinya sebelum kematiannya dan memberitahunya tentang masalah ini, bagaimana Yangkai bisa tahu bahwa dewa spiritual raksasa tinta adalah tiruan tinta hitam? Klon semacam ini terlalu kuat, sangat kuat sehingga tidak ada yang akan mengaitkannya dengan klon. Black Ink menatapnya dengan serius sejenak sebelum tiba-tiba menggelengkan kepalanya, kamu orang yang pintar, orang pintar bukan orang baik. Yangkai tiba-tiba ingin mengutuk. Sumber alam semesta yang luas dan tak terbatas ini, bencana masa depan dari 3.000 dunia, sebenarnya memanggilnya orang jahat. Namun, sebelum dia bisa mengutuk, tinta hitam menghela nafas berat, Mu adalah yang paling pintar, dia bukan orang baik. Karena tinta hitam telah ditipu oleh Mu sehingga dia disegel di dalam pembatasan besar awal surgawi selama satu juta tahun, tidak dapat melarikan diri, jadi tinta hitam merasa cukup jijik dengan orang pintar. Orang tua itu baik-baik saja, konyol dan bodoh, tetapi sayangnya, dia juga menjadi lebih pintar belakangan. Yangkai menelan kata-kata yang akan dia katakan dan sedikit mengernyit. Perilaku tinta hitam agak kekanak-kanakan, dan dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Chang tentang tinta hitam. Itu adalah keberadaan kuno yang lahir dari pembukaan dunia, sisi gelap antara dunia dibandingkan dengan cahaya pertama. Itu bukan makhluk hidup sejati, dan meskipun telah hidup selama jutaan tahun, sifat aslinya mungkin adalah seorang anak. Di masa lalu, ia telah mengubah begitu banyak domain besar bukan karena ingin membawa bencana ke dunia, tetapi karena kekuatannya sendiri. Yangkai dengan tegas berkata, itu benar, orang pintar adalah yang paling menjijikan. Orang bodoh seperti saya sering tertipu, semua orang pintar di dunia ini harus mati. Petik 2. Tinta hitam segera merasakan rasa saling menghargai, kamu juga berpikir begitu. Ya, Yangkai menganggu, tinta hitam dengan cepat mengeluarkan undangan, mengapa Anda tidak membiarkan saya memberi Anda tinta, bergabunglah dengan saya dan bunuh semua orang pintar di dunia ini bersama saya. Dengan cara ini, kita akan menjadi orang pintar. Yangkai tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba tertawa, kamu orang yang pintar, mengapa membunuh orang lain. Tinta hitam mungkin sedikit kekanak-kanakan, tapi siapa bilang anak-anak itu bodoh. Namun, tinta hitam sepertinya tidak mendengarnya dan hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda memiliki subpohon-pohon dunia seperti Chang dan yang lainnya. Kenapa aku tidak bisa mengubahmu? Saat ini, seluruh tanah penyegelan tinta hitam dipenuhi dengan kekuatan tinta yang kaya, tetapi Yangkai tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, jelas mampu menahan korosi kekuatan tinta. Kamu juga tahu tentang subpohon-pohon dunia? Yangkai bertanya. Tinta hitam menjawab, tentu saja saya tahu, pohon tua itu bukanlah sesuatu yang baik, tetapi saya sudah lama tidak melihatnya, jadi saya tidak tahu bagaimana itu. Kemudian menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya, jika tubuh utamaku ada di sini, kamu mungkin tidak akan bisa menahannya. Sayangnya, saya hanya memiliki klon di sini, jadi saya tidak dapat mengubah Anda. Petik 2. Jantung Yangkai berdetak kencang saat dia mengingat apa yang dikatakan Chang padanya di masa lalu. Jangan berpikir bahwa dengan subpohon dunia menyegel alam semesta kecil, dia akan bisa tenang. Kekuatan tinta hitam bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh subpohon. Sekarang, sepertinya kekuatan Black Ink benar-benar bisa menembus segel subpohon. Mungkin satu-satunya di dunia ini yang bisa menahan korosi kekuatan tinta hitam adalah pohon dunia itu sendiri. Namun, jika bahkan subpohon-pohon dunia tidak dapat menahan kekuatan tinta hitam, bagaimana Chang dan yang lainnya dapat menghindari berubah menjadi murid tinta hitam? Mungkin jika tinta hitam ingin mengubah orang lain seperti Raja Kerajaan, menggunakan teknik rahasia tingkat Raja Kerajaan mereka, dia harus membayar mahal. Menekan pikiran yang mengganggu di benaknya, Yangkai bertanya, Karena Anda tahu pohon tua itu, apakah Anda tahu di mana menemukannya? Pohon dunia berada di batas reruntuhan besar, tetapi tidak ada yang tahu di mana batas reruntuhan besar itu, kecuali jika itu adalah kesempatan keberuntungan, tidak ada yang bisa memasukinya. Sejak zaman kuno, belum pernah terdengar bahwa siapapun dapat menemukan pintu masuk ke batas reruntuhan besar secara aktif. Sekarang dia telah menembus Open Heaven Order ke-8, dia pada dasarnya telah mencapai batas marsial daunnya. Paling-paling, dia bisa memoleh serana Orde ke-8 yang menjadi sempurna, tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Orde ke-9. Namun, jika dia memiliki buah dunia peringkat tinggi, dia mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Kau ingin menemukannya? Tinta hitam tidak menjawab dan malah bertanya. Tolong beritahu saya. Yangkai berdiri dan membungkuk. Tinta hitam menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat menemukannya. Yangkai sangat terkejut. Itu menghindarimu. Kenapa dia menghindarimu? Tinta hitam tersenyum ringan tanpa mengatakan apa-apa. Yangkai mengerutkan kening, sama sekali tidak bisa mengerti. Tinta hitam dan pohon dunia keduanya dapat dianggap sebagai keberadaan paling kuno di dunia ini, jadi keluhan macam apa yang ada di antara mereka yang akan menyebabkan pohon dunia bersembunyi dari tinta hitam. 5.473 Yangkai mau tidak mau memikirkan kata-kata Chang. Sepuluh dari mereka telah menggunakan kekuatan pohon dunia untuk memahami dao bela diri dari open heaven, menghotbahkan dao kepada dunia, menjadi leluhur bela diri. Ini memungkinkan ras manusia untuk mendapatkan pijakan di lingkungan kuno dan keras itu. Itu juga karena kemakmuran marsial dao mereka sehingga mereka mampu menahan efek dari kekuatan tinta. Chang mengatakan bahwa ini adalah metode untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sepuluh dari mereka dipilih, dan Yangkai, yang telah mendapatkan hadiah pohon dunia, juga dipilih. Karena itu menyelamatkan dirinya sendiri, siapa itu? Apakah ini alam semesta yang luas? Apakah ini kehendak yang tidak diketahui? Pohon dunia adalah bagian terpenting dari metode swadaya ini, dan metode swadaya ini juga digunakan oleh pohon dunia. Satu sisi akan menyelamatkan dirinya sendiri sementara yang lain akan menghancurkannya. Dari perspektif ini, memang mustahil bagi pohon dunia dan tinta hitam untuk hidup berdampingan secara damai. Ada terlalu banyak misteri yang belum terpecahkan antara keberadaan kuno. Chang mungkin tahu sesuatu, tetapi sekarang, leluhur kuno telah lama layu, dan bahkan para master open heaven order ke-9 saat ini tidak dapat memahami karma masa lalu. Yangkai tidak lagi memikirkan pertanyaan yang belum terjawab ini dan malah beralih ke tinta hitam, dengan sungguh-sungguh menasihati, tinta hitam, berhenti. Sejak zaman kuno, ras manusia telah membayar terlalu banyak untuk melawan telan tinta hitam. Tiga ribu dunia sangat makmur, mengapa Anda harus menghancurkannya? Petik 2. Tinta hitam memandangnya dengan penuh minat, jika saya berhenti sekarang, apakah ras manusia akan membiarkan saya pergi? Yangkai berkata, ras manusia bisa melawanmu sampai terhenti. Seluruh medan perang tinta sekarang menjadi milik Anda. Selama kamu berjanji untuk tidak menyerang 3 ribu dunia lagi, ras manusia tidak akan mengganggu klan tinta hitam. Petik 2. Tinta hitam tiba-tiba tertawa, saya pikir Anda adalah orang yang cerdas, tetapi saya tidak menyangka Anda begitu bodoh. Bagaimana bisa open heaven order ke-8 sepertimu mewakili seluruh ras manusia? Petik 2. Yangkai berkata dengan serius, saya tidak bisa mewakili mereka, tentu saja, orang lain bisa. Tinta hitam perlahan menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Satu-satunya alasan Anda memujuk saya untuk berhenti sekarang adalah karena ras manusia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi jika ras manusia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan saya suatu hari nanti, mereka pasti akan menemukan cara untuk membasmi saya. Konfrontasi jutaan tahun antara ras manusia dan klan tinta hitam telah lama menjadi perseteruan darah yang mengakar. Kebencian ini hanya bisa diakhiri dengan penghancuran total satu pihak. Itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Semuanya tergantung pada individu. Tinta hitam menatapnya sejenak sebelum tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kenangan, mu pernah berkata bahwa aku naif. Pada saat itu, saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi sekarang saya mengerti. Yangkai tidak mempermasalahkan ejekannya dan melanjutkan, begitu Inforce menyerang 3.000 dunia, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melakukan hal itu tidak akan menguntungkanmu, jadi mengapa kamu begitu keras kepala? Tinta hitam tiba-tiba menjadi marah, mu dan yang lainnya mengkhianatiku. Saya tidak pernah berpikir untuk menghancurkan 3.000 dunia, merekalah yang berpikir demikian. Mereka merasa bahwa keberadaan saya sendiri adalah dosa, jadi mereka menyegel saya dalam pembatasan besar awal surgawi, tidak dapat melarikan diri selama 1 juta tahun. Yang lucu adalah untuk menyegelku, mereka juga mati. Yangkai membuka mulutnya, tidak bisa menjawab. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuknya, Yangkai tidak bisa menahan keinginan untuk mencoba. Sekarang setelah persuasinya gagal, tidak perlu mencoba membujuknya lagi. Seperti yang dikatakan tinta hitam, pertikaian darah sejuta tahun hanya bisa berakhir ketika satu sisi benar-benar hancur. Perang antara tinta hitam dan ras manusia ini tidak ada hubungannya dengan benar atau salah. Saat berbicara, tinta hitam perlahan berdiri. Meskipun gerakannya sangat lambat dan terlihat sangat bodoh, setiap gerakannya memberikan tekanan yang tak terlukiskan. Kepalanya tinggi di langit dan kakinya di tanah. Bahkan tanah penyegelan tinta hitam merasa sulit untuk menahan sosoknya yang menjulang. Kamu sangat bertele-tele. Tinta hitam mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraih Yangkai. Dengan genggaman ini, Yangkai merasa seolah-olah langit telah runtuh. Untuk beberapa alasan, Yangkai merasa sangat tertekan, seolah-olah beban tak terlihat menekan bahunya, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, dia tidak memiliki niat untuk menghindar, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat wajah yang hampir tidak terlihat dengan kasat mata dan menghela nafas ringan, karena itu masalahnya, ikuti aku dan diasingkan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan prinsip luar angkasa dan kekuatan dunia di alam semesta kecilnya mengalir keluar seperti banjir. Dalam sekejap, seluruh tanah penyegelan tinta hitam tampaknya telah berubah menjadi cermin, permukaannya pecah saat retakan mulai muncul di permukaannya. Retakan void ini sangat tajam dan bahkan open heaven tingkat tinggi akan sulit untuk menolaknya. Jika seseorang secara tidak sengaja menyentuhnya, kemungkinan besar mereka akan terpotong menjadi dua. Tangan besar blacking meraih ke bawah, menyebabkan banyak void cracks muncul di lengannya. Darah tinta dan kekuatan tinta berserakan, tetapi tetap tidak bergerak. Namun, pada saat berikutnya, cermin raksasa itu hancur dan seluruh ruang di sekitarnya hancur. Setelah beberapa saat lamban, seluruh tanah penyegelan tinta hitam tampak runtuh karena tiba-tiba runtuh ke tengah, menyebabkan ruang terdistorsi dan segala sesuatu di tanah penyegelan tinta hitam, termasuk yang kai dan klon tinta hitam, ditarik ke dalamnya. Di luar reruntuhan hancur, leluhur tua Smile mengamuk melalui laut kemampuan ilahi dan tiba di tanah leluhur roh ilahi. Namun, begitu dia melangkah ke tempat ini, matanya yang tajam tiba-tiba menyipit dan dia melihat bahwa ruang di depannya menjadi sangat terdistorsi dan tidak stabil. Setelah beberapa saat keruntuhan, sebuah lubang hitam besar yang tak tertandingi muncul, dipenuhi dengan kekacauan dan kehampaan. Dalam sekejap, dia tiba di luar lubang hitam dan menatapnya sejenak sebelum menggertakkan giginya. Dia terlambat selangkah. Adegan di depannya jelas disebabkan oleh yang kai menggunakan prinsip luar angkasa. Dia tidak tahu seperti apa situasinya, tetapi karena yang kai terpaksa melakukannya, jelas situasinya tidak baik. Meskipun dia adalah seorang kultifator Open Heaven Order ke-9, dia tidak ingin masuk tanpa izin ke dalam lubang hitam ini. Jika dia benar-benar masuk, dia mungkin tidak dapat menemukan jalan keluarnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berbalik dan pergi. Yang pasti sekarang adalah bahwa pembukaan di medan perang wilayah spasial terhubung ke wilayah kabut angin, jadi jika klan tinta hitam benar-benar membangunkan dewa spiritual raksasa tinta dari tanah leluhur roh ilahi, mereka pasti akan pergi ke wilayah kabut angin. Titik, yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu musuh datang. Merasa cemas, leluhur tua Smile mendorong kecepatannya hingga batasnya dan segera meninggalkan tanah leluhur roh ilahi. Namun, sebelum dia bisa pergi jauh, dia merasakan fluktuasi energi yang hebat datang dari kehampaan yang jauh. Memutar kepalanya ke arah sumber fluktuasi, dia melihat bahwa kehampaan tiba-tiba terbelah dan tangan raksasa sebesar gunung terentang. Tangan raksasa itu ditutupi warna tinta hitam dan kekuatan tinta sangat kaya. Hanya dalam waktu singkat, ia merobek kehampaan, memperlihatkan makhluk besar di depannya saat ia meraung, apakah Anda pikir Anda bisa menjebak saya di sini? Dewa spiritual raksasa tinta, mata leluhur tua Smile menyipit, dan kemudian dia melihat sosok kecil berdiri di samping raksasa itu. Yang kai. Namun, sebelum dia bisa bergegas, Yang kai sekali lagi mengaktifkan prinsip luar angkasa dan membalikkan alam semesta, mengusir dewa spiritual raksasa tinta dan dirinya sendiri ke dalam kehampaan. Di celah kosong, ekspresi yang kai dipenuhi dengan kesulitan. Tubuh dewa spiritual raksasa tinta terlalu besar dan kekuatannya terlalu besar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa karena dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia akan membuangnya selamanya dan membuatnya tersesat dalam kehampaan. Dengan cara ini, Clone Black Ink tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan tempat seperti Void Crack, Black Ink masih bisa menemukan jalan keluar. Pihak lain tidak menunjukkan tanda-tanda menggunakan prinsip luar angkasa, dan Yang kai belum pernah mendengar tentang tinta hitam yang mahir dalam prinsip luar angkasa, tetapi Void Crack ini, yang cukup untuk membuat kultifator Open Heaven Order ke-9 takut, seperti berjalan di tanah datar untuk tinta hitam. Dengan sekali angkat tangannya, ia merobek turbulensi kekosongan dan dengan mudah menemukan titik lemah dari kekosongan, merobek ruang dan melarikan diri melalui celah-celah. Yang kai mengira ini kebetulan, tetapi setelah tinta hitam melarikan diri dari Void Crack untuk kedua kalinya, Yang kai tahu bahwa itu bukan kebetulan. Void Crack tidak bisa menjebak tinta hitam. Tampaknya melihat ketidakpercayaan dan kebingungan Yang kai, Black Ink mencibir, saya telah tidur di primal Chaos Void selama ratusan ribu tahun. Sebelum dunia diciptakan, tempat ini adalah tempat saya dilahirkan. Apakah Anda pikir Anda bisa mengasingkan saya seperti ini? Petik 2 Yang kai tiba-tiba mengerti mengapa ia bisa melarikan diri dari Void Crack dengan begitu mudah. Ketika dunia pertama kali dibuka, itu adalah kegelapan cahaya pertama. Seperti yang dikatakan, sebelum dunia dibuka, ia telah tidur di lingkungan primal Chaos Void ini. Void Crack adalah tempat terlarang bagi orang biasa, tetapi bagi Black Ink, itu adalah tempat tidur yang hangat. Bagaimana tempat seperti itu bisa menjebaknya? Tubuh dan pikiran Yang kai menjadi dingin. Pada saat ini, dia sudah kehabisan akal. Bagaimanapun, dia hanya order kedelapan, tetapi meskipun demikian, dia masih bisa menyeret tinta hitam ke dalam kekosongan dan menggunakan kesempatan ini untuk menunda kemajuannya. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan dan segera merasakan aura familiar dengan cepat mendekatinya. Memutar kepalanya, dia melihat aliran cahaya mendekat. Ketika mereka cukup dekat, Yang kai sangat gembira, leluhur tua. Orang ini tidak lain adalah leluhur tua Smile. Dia awalnya berencana untuk pergi ke wilayah kabut angin untuk menunggu mangsanya, tetapi di tengah jalan, dia merasakan aura dewa spiritual raksasa tinta dan telah mengejarnya sepanjang jalan. Senyum leluhur tua bahkan tidak punya waktu untuk berbicara dengan Yang kai sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan menebas ke arah tinta hitam. Darah tinta terbang seperti hujan saat tinta hitam meraung kesakitan, mengangkat tangannya untuk menamparkan leluhur tua Smile. Dengan erangan teredam, sosok leluhur tua Smile muncul, tetapi darah masih menetes dari sudut mulutnya. Jelas, dia menderita kerugian, jadi dia dengan cepat tiba di samping Yang kai dan menyeretnya pergi. Tinta hitam tidak berniat mengejar mereka. Meskipun kekuatannya jauh melampaui Smile Old Ancestor, tidak mudah untuk membunuh pihak lain. Daripada membuang-buang waktu di sini, lebih baik bergegas. Itu juga karena pertimbangan ini yang tidak menganggap serius Yang kai. Meskipun kekuatan manusia ini tidak besar, dia mahir dalam prinsip luar angkasa dan tidak mudah untuk dibunuh. Sesaat kemudian, jutaan kilometer jauhnya, Yang kai dan Smile Old Ancestor tiba-tiba berhenti. Yang kai bertanya dengan khawatir, bagaimana lukamu? Senyum leluhur tua menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang serius. Yang kai bertanya, apakah saudara Ji dari klan naga mengirim kabar? Ya, tapi sayangnya, aku terlambat selangkah. Ekspresi Yang kai tidak bisa membantu menjadi suram. Dia juga terlambat selangkah. Jika dia bisa menghentikan Luan dan Ye Ming sebelum mereka memasuki tanah leluhur roh ilahi, mungkin pemandangan mengerikan seperti itu tidak akan terjadi. Sekarang Dewa Spiritual Raksasa Tinta di tanah leluhur telah terbangun, itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditangani oleh leluhur tua Smile. Tapi siapa yang mengira bahwa klan tinta hitam akan bertindak sedemikian rupa? 5.474 Dalam kehampaan, Dewa Spiritual Raksasa Tinta melangkah maju selangkah demi selangkah, gerakannya tampak canggung, tetapi setiap langkah yang diambil menempuh jarak 10 juta kilometer. Kemana pun ia lewat, bintang-bintang akan redup dan langit akan menjadi gelap. Yang kai dan Smile Old Ancestor menatap sosok raksasa ini, dan sebuah pikiran secara bersamaan muncul di hati mereka, Sateret Heavens selesai. Sambil menggertakkan giginya, Smile Old Ancestor berkata, tujuannya adalah Win Miss Territory, jalur yang menghubungkan medan perang wilayah spasial ke dunia luar adalah Win Miss Territory. Ia ingin pergi ke sana dan bergabung dengan pelan tinta hitam dari wilayah Tata Ruang untuk sepenuhnya membuka jalan itu. Wilayah kabut angin, yang kai mengerutkan kening, dia belum pernah mendengar tentang domain besar ini, dia juga belum pernah ke sana. Namun, setelah mendengarkan penjelasan leluhur tua Smile, yang kai tahu bahwa tebakannya sebelumnya salah. Dia mengira bahwa jalur medan perang wilayah spasial yang terhubung ke dunia luar adalah surga yang hancur, tetapi sekarang tampaknya itu bukan surga yang hancur tetapi wilayah kabut angin. Satu-satunya jalan antara surga hancur dan medan perang wilayah spasial masih dikendalikan oleh ras manusia. Dari kelihatannya, Luan dan Ye Ming telah bergegas dari wilayah kabut angin ke surga hancur, tidak langsung muncul di sana. Dia dengan cepat mengeluarkan bagan semesta dan memeriksanya sebelum dengan cepat berkata, perjalanan ke wilayah kabut angin ini tidak jauh, kita hanya perlu melewati tiga domain besar. Mengatakan demikian, matanya berbinar, aku bisa menyegel ketiga gerbang domain ini dan mengulur waktu. Jika sebelumnya, dia akan berasumsi bahwa klan tinta hitam tidak akan berdaya setelah menyegel gerbang domain, tetapi gerbang di wilayah tata ruang, yang telah disegel oleh nenek moyang ras manusia, masih terkikis oleh klan tinta hitam. Dari sini, dapat dilihat bahwa seperti yang dikatakan G. Alter, menyegel gerbang domain bukanlah rencana yang sangat mudah. Master klan tinta hitam biasa atau bahkan raja klan tinta hitam tidak akan dapat membuka kembali gerbang yang disegel, tetapi dewa spiritual raksasa tinta, tiruan dari tinta hitam, memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan tinta murni untuk merusak penghalang dan membukanya lagi. Dengan demikian, bahkan jika gerbang ke wilayah kabut angin diblokir, itu hanya akan menunda mereka untuk waktu yang singkat, tidak dapat sepenuhnya memblokir jalur klon Black Ink. Lalu, senyum leluhur tua bertanya, Yangkai berkata dengan sungguh-sungguh, satu-satunya yang bisa menghentikan dewa spiritual raksasa tinta ini adalah dewa spiritual raksasa atau eksistensi yang sama kuatnya. Leluhur tua, di medan pertempuran wilayah tata ruang, selain dewa spiritual raksasa tinta dengan seberkas rambut di kepalanya, apakah ada dewa spiritual raksasa tinta yang botak? Petik 2, tidak pernah melihatnya. Senyum leluhur tua menggelengkan kepalanya. Saat ini, di sisi lain dari medan perang wilayah tata ruang, hanya ada dua dewa spiritual raksasa. Salah satunya dari sisi ras manusia, dan seperti yang dikatakan Yangkai, dia memiliki seberkas rambut di kepalanya, sementara yang lainnya adalah dewa spiritual raksasa tinta. Keduanya telah bertarung selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan, seolah-olah mereka bisa bertarung sampai akhir waktu. Ahda tidak berada di wilayah tata ruang. Hati Yangkai sedikit bergetar. Jika dia bisa menemukan Ahda, dia mungkin bisa menghentikan klon Black Ink, tetapi Yangkai tidak tahu di mana menemukannya. Sejak dia meninggalkan Starbo Undari, tidak ada berita tentang Ahda. Meskipun dewa spiritual raksasa sangat besar dan dapat dengan mudah ditemukan, mereka juga mampu berubah menjadi bentuk manusia, jika tidak, mereka tidak akan mampu melewati gerbang domain. Kembali ketika A.R. membawa Yangkai melalui gerbang domain, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk mengecilkan tubuhnya secara besar-besaran. Selain itu, mereka sangat suka tidur, jadi jika mereka mencari tempat untuk tidur, ribuan tahun mungkin akan berlalu. Karena dia tidak bisa menemukan Ahda, dia hanya bisa mencari bantuan dari mereka berdua. Keduanya juga merupakan eksistensi yang setara dengan dewa spiritual raksasa. Setelah mengambil keputusan, Yangkai berkata, Leluhur tua, aku akan menyerahkan ini padamu. Aku akan pergi ke Chaotic Dead Territory. Mendengar ini, Leluhur tua Smile segera memahami niat Yangkai, kamu ingin meminta Burning Shine dan Nether Glimmer untuk keluar. Tidak ada jalan lain. Senyum Leluhur tua sedikit mengernyit, sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri dan mengangguk, Pergilah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menundanya. Dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa menghentikan dewa spiritual raksasa tinta, tapi dia masih bisa menemukan cara untuk menundanya untuk sementara waktu. Selain itu, Yangkai bisa menyegel gerbang domain, jadi mungkin dia bisa menunggunya untuk meminta Burning Shine dan Nether Glimmer keluar. Namun, jika keduanya benar-benar keluar, itu mungkin bukan hal yang baik. Pengalaman Yangkai dangkal, jadi dia tidak tahu betapa menakutkannya keduanya, tetapi Leluhur tua Smile telah mendengar tentang mereka. Keduanya melambangkan kematian dan kehancuran. Untungnya, keduanya baik hati dan hanya tinggal di chaotic dead territory, tidak pernah muncul di depan umum. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada 3.000 dunia yang tersisa? Setelah mengambil keputusan, Yangkai tidak menunda lebih jauh dan segera pergi. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia terbang menjauh. Senyum Leluhur tua melirik Dewa Spiritual Raksasa Tinta yang sedang berjalan di udara dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju Dewa Spiritual Raksasa Tinta. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah mengaktifkan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya. Sebelum ini, semua perhatian Yangkai telah terfokus pada Dewa Spiritual Raksasa Tinta, jadi dia tidak memperhatikan perubahan di Sateret Heaven. Namun, sekarang dia bergegas maju dengan kecepatan penuh, dia menemukan bahwa banyak orang sedang menuju gerbang domain Sateret Heaven. Orang-orang ini semua tampaknya melarikan diri untuk hidup mereka. Yangkai mengerti bahwa pengaturannya sebelumnya efektif. Sebelumnya, dia telah meminta senior brother dan junior sister dari Heavenly Net Palace untuk menyebarkan berita tentang murid tinta hitam, membuat para kultifator Sateret Heaven waspada terhadap orang-orang yang mencurigakan. Saat itu, situasinya tidak terlalu buruk. Bahkan jika ada beberapa murid tinta hitam, dengan kekuatan tiga Raja Ilahi Surga yang hancur, mereka masih bisa dilenyapkan tepat waktu. Namun, setelah Luan dan yang lainnya masuk ke tanah leluhur roh ilahi dan membangunkan Dewa Spiritual Raksasa Tinta, situasinya dengan cepat memburuk. Hong Hu pergi dengan Kun Ao yang terluka parah, terus-menerus menyebarkan berita tentang kebangkitan Dewa Spiritual Raksasa Tinta di sepanjang jalan, menyebabkan semua orang di surga hancur menjadi gelisah. Jika berita ini disebarkan oleh orang lain, orang-orang yang melanggar hukum di surga hancur mungkin tidak akan mempercayainya, tetapi karena itu dari roh ilahi seperti Hong Hu, tidak ada yang bisa menolak untuk mempercayainya. Mereka yang menghargai hidup mereka menyeret keluarga mereka, mengemasi tas mereka, dan meninggalkan tempat persembunyian mereka, ingin meninggalkan surga hancur sesegera mungkin. Namun, kebanyakan dari mereka memilih untuk tetap tinggal dan mengamati. Sebagian besar kultifator di Sateret Heaven putus asa dan hanya bisa bersembunyi di sini. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi selain Sateret Heaven. Meskipun berita yang dikirim oleh Hong Hu mengejutkan, mereka tidak punya tempat untuk pergi dan hanya bisa tetap berada di surga yang hancur. Tempat ini awalnya adalah tempat kekacauan dan pembantaian, tetapi sekarang hati orang-orang telah dilemparkan ke dalam kekacauan dan tiga raja ilahi telah pergi ke medan pertempuran wilayah spasial untuk membantu. Tanpa penindasan dari tiga raja ilahi, seluruh Sateret Heaven menjadi sangat kacau. Di atas setiap provinsi roh dan dunia semesta, orang bisa melihat sosok penjarahan dan pembunuhan. Apa yang dilihat yang kai sekarang adalah situasi ini. Ini menyebabkan hatinya tenggelam. Kebangkitan dewa spiritual raksasa tinta saja sudah cukup untuk membuat seluruh surga hancur ke dalam kekacauan. Jika klan tinta hitam menyerbu semua tiga ribu dunia, apakah masih ada tempat yang damai di dunia ini? Kemungkinan ketiga ribu domain besar akan menjadi seperti surga yang hancur. Setelah terbang selama beberapa hari, yang kai tiba di gerbang domain. Yang mengejutkannya adalah ada banyak kultifator berkumpul di gerbang domain, membentuk antrean panjang, menunggu untuk melewatinya. Situasi tertib ini mengejutkan yang kai. Lagi pula, tidak satu pun dari orang-orang ini adalah orang baik, jadi jarang bagi mereka untuk mengikuti perintah. Namun, yang kai segera mengerti mengapa situasi seperti itu terjadi. Ada seorang kultifator open heaven order ketujuh yang menjaga gerbang domain, memimpin sekelompok kultifator untuk menjaganya. Siapapun yang ingin melewati gerbang domain harus membayar biaya yang besar. Yang kai hampir tertawa karena marah. Bahkan dengan situasi surga hancur saat ini, mereka masih ingin menghasilkan banyak uang di sini. Namun, dia juga tahu bahwa orang-orang di tempat terkutuk ini tidak seperti dulu. Di masa lalu, tidak banyak orang yang datang ke gerbang surga hancur, jadi bisnis ini tidak bisa dilakukan. Tapi sekarang, banyak orang ingin meninggalkan satiret heaven, jadi beberapa orang telah membuka jalan menuju kekayaan. Momentum yang kai luar biasa, dan kultifasinya yang menunjukkan master open heaven order ke-8 terlihat jelas, menyebabkan wajah penjaga order ke-7 berubah secara drastis. Tidak ada yang mengharapkan order ke-8 datang saat ini. Hanya ada tiga master order ke-8 di surga yang hancur, dan dikatakan bahwa mereka telah meninggalkan surga yang hancur dan tidak ada di sini. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin master order ke-7 ini berani bertindak begitu lancang? Dia hanya seorang kultifator dari sekte kecil dan dapat dianggap cukup berbakat, tetapi karena keserakahannya akan kecantikan, dia telah melakukan sesuatu yang akan membuat marah manusia dan dewa, memaksanya untuk bersembunyi di satiret heaven. Tanpa diduga, dia berhasil menerobos ke open heaven order ke-7. Dia juga cerdas dan tidak mencari perlindungan dengan raja ilahi manapun. Dia hanya menciptakan kekuatannya sendiri, lebih memilih menjadi kepala ayam dan bukan ekor phoenix, menjalani kehidupan yang riang. Dalam perjalanan ini, dia mengetahui bahwa banyak orang ingin meninggalkan surga hancur untuk mencari perlindungan di domain besar lainnya, jadi dia memimpin bawahannya untuk memblokir pintu masuk dan menagih semua orang yang ingin pergi. Bukannya tidak ada yang ingin melawannya, hanya saja semua orang yang mencoba melawan telah terbunuh, jadi sisanya secara alami menjadi patuh. Di depan kultifator lain, dia adalah open heaven order ke-7 yang tinggi dan perkasa, tetapi di depan order ke-8, dia tahu dia bukan apa-apa. Oleh karena itu, dia tidak punya niat untuk melarikan diri dan malah mengambil inisiatif untuk menyapa yang kai, membungkuk hormat dari jauh, nan yun sekte bunga kupu-kupu menyapa senior. Dia menganggup dan membungkuk, masih mengamati pikiran kultifator order ke-8 ini. Mereka yang mampu bertahan di satiret heaven semuanya terampil, jika mereka tidak memiliki beberapa keterampilan, mereka akan mati sejak lama. Orang-orang seperti nan yun paling baik dalam menganalisis hati manusia. Begitu dia melihat ke atas, jantungnya berdetak kencang, hanya untuk melihat bahwa orang yang baru saja tiba memasang ekspresi marah. Inilah akhirnya. Nan yun sangat berharap bahwa master order ke-8 ini tidak akan menjadi orang yang menyedihkan. Hanya dengan begitu dia bisa mengendalikan situasi. Melihat posturnya, bisa dilihat bahwa dia akan kalah. Mudah menimbulkan kemarahan masa dengan menghalangi jalan mereka ke gerbang domain. Bagaimanapun, setiap kultifator open heaven telah mengalami melintasi gerbang domain beberapa kali. Jika mereka dikenakan biaya setiap saat, bagaimana mereka bisa hidup? Nan yun juga tahu bahwa satiret heaven saat ini tidak memiliki banyak master, jadi dia mengambil risiko untuk bertindak. Hanya karena tidak ada harimau di pegunungan, dia bisa menjadi raja, tetapi siapa yang mengira bahwa master order ke-8 tiba-tiba muncul? 5.475 Apa yang membuat nan yun semakin tidak nyaman adalah bahwa kulit order ke-8 ini cukup jelek. Dalam sekejap, nan yun tidak bisa tidak memikirkan untuk melarikan diri jauh, tetapi dia juga tahu bahwa dia, seorang master order ke-7, tidak dapat melarikan diri dari master order ke-8. Jika pihak lain benar-benar ingin membunuhnya, itu hanya butuh sekejap. Dengan keringat dingin yang menetes dari dahinya, nan yun dengan tegas berlutut di tanah, memohon dengan panik, senior, tolong selamatkan hidupku, junior ini juga dibutakan oleh keserakahan sejenak. Saya tidak akan berani melakukannya lagi, senior, tolong selamatkan hidup saya. Petik 2. Seorang master open heaven order ke-7 yang agung yang bertindak begitu patuh adalah kejadian yang sangat langka. Lagi pula, ketika seseorang mencapai order ke-7, mereka semua akan menjadi penguasa wilayah mereka sendiri. Bahkan jika mereka ditempatkan di cave heaven dan paradise, mereka masih akan dihormati sebagai sesepuh. Pakar seperti itu akan merasa sulit untuk membuang wajah mereka sendiri dan bertindak begitu rendah hati. Namun, nan yun tidak lahir di cave heaven dan paradise. Dalam hidupnya, ia telah menjalani kehidupan yang mengembara dan terbiasa hidup dalam ketakutan akan kematian. Selama dia bisa mempertahankan hidupnya, belum lagi bersujud, bahkan memanggilnya leluhur bukanlah apa-apa. Setelah tinggal di surga yang hancur selama bertahun-tahun, sepertinya dia tidak memberi hormat kepada tiga raja ilahi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa ekspresi yang cave bukan karena dia marah padanya karena memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarah, tetapi karena dia tiba-tiba memikirkan masalah. Jika dia menyegel gerbang surga hancur, apa yang akan terjadi pada para kultifator surga hancur? Meskipun sebagian besar kultifator di sini adalah penjahat, selalu ada beberapa orang baik, dan banyak dari mereka lahir di surga yang hancur. Nenek moyang mereka mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Ini bukan hanya satu atau dua kultifator, bukan hanya satu atau dua kekuatan, ini terkait dengan nasib semua makhluk hidup di surga yang hancur. Dewa spiritual raksasa tinta saat ini sedang bergegas, dan kekuatan tintanya bahkan lebih kaya dan lebih murni daripada milik raja-kerajaan klan tinta hitam. Seperti yang diharapkan, di sepanjang jalan, banyak kultifator akan berubah menjadi murid tinta hitam. Setelah gerbang di sini disegel, para kultifator surga hancur tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri, dan seluruh surga hancur akan menjadi surga murid tinta hitam. Namun, jika dia tidak menyegel gerbang di sini, mereka tidak akan bisa mengulur waktu, dan murid tinta hitam surga yang hancur akan dapat menggunakan gerbang ini untuk melakukan perjalanan ke grid domain lainnya. Ketika saatnya tiba, api padang rumput akan menyalakan api besar. Mungkin murid tinta hitam telah meninggalkan surga hancur. Yang Kai menundukkan kepalanya untuk melihat Nan Yun, yang berlutut di depannya, dan berkata, Bangun, ada sesuatu yang aku ingin kamu lakukan. Keheningan Yang Kai barusan telah menyebabkan Nan Yun merasakan segunung tekanan, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Mendengar kata-kata Yang Kai, dia tidak berani ragu dan dengan cepat berdiri, berkata dengan senyum tersanjung, Senior, jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Aku pasti akan menanganinya. Yang Kai menunjuk, bawa mereka ke tempat terpencil dan aman untuk bersembunyi. Juga, surga hancur akan segera runtuh, jadi tidak akan lama lagi tidak ada tanah suci yang tersisa di surga hancur. Cobalah untuk menyebarkan berita ini sehingga semua orang yang tahu tentang ini akan menemukan tempat untuk bersembunyi. Sebelum situasinya diatur, jangan tunjukkan wajahmu. Petik 2. Nan Yun terkejut dan bertanya dengan hati-hati, apakah itu karena Dewa Spiritual Raksasa Tinta? Jika lebih dari sebulan yang lalu, Nan Yun tidak akan tahu tentang Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini, tetapi sebelum Hong Hu meninggalkan tanah leluhur roh ilahi, dia telah menyebarkan berita, jadi keberadaan Dewa Spiritual Raksasa Tinta ini adalah bukan lagi rahasia. Namun, Nan Yun tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Yang Kai, dia menyadari bahwa dia terlalu naif. Situasi di surga yang hancur mungkin lebih buruk dari yang dia bayangkan. Kalau tidak, Kultifator Open Heaven Order ke-8 ini tidak akan begitu serius. Bisakah kamu melakukannya? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Nan Yun menangkupkan tinjunya, Junior akan melakukan yang terbaik. Yang Kai menganggu, bersembunyi, semakin tersembunyi semakin baik. Melambaikan tangannya, Nan Yun dengan hormat mundur dan dengan cepat mulai berteriak agar semua orang mengikutinya. Secara alami, ada beberapa yang tidak mau melakukannya. Nan Yun dengan sabar mencoba membunjuk mereka, tetapi tidak berhasil, jadi dia mau tidak mau melukai pria itu. Diam-diam melirik Yang Kai, dia melihat bahwa dia tidak bereaksi dan tampaknya diam-diam menyetujui tindakannya. Baru kemudian Nan Yun santai dan terus melukai beberapa orang yang tidak mau mendengarkan perintahnya. Pada saat ini, semua orang menjadi patuh. Mengikuti perintah Nan Yun, semua kultifator berkumpul di depan gerbang domain berbalik dan terbang menuju kedalaman surga hancur. Yang Kai merasa sedih di hatinya. Menyegel gerbang surga yang hancur itu setara dengan memotong rute pelarian banyak orang, tetapi jika dia tidak melakukannya, situasinya hanya akan menjadi lebih buruk. Menyelamatkan satu atau seratus orang, banyak dari sesepuh sekte akan menanyakan pertanyaan ini sebelum para murid meninggalkan gunung untuk menenangkan diri, menguji temperamen mereka. Menyelamatkan satu orang, mungkin bisa menyebabkan kematian ratusan orang. Menyelamatkan seratus orang, mungkin satu orang itu akan mati. Bagaimana dia harus memilih? Tidak ada jawaban yang akurat untuk pertanyaan ini, itu hanya terkait dengan hati seseorang. Yang Kai tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan menghadapi pilihan seperti itu. Pilihannya adalah menyelamatkan seratus orang. Saat ini, menyegel gerbang Sateret Heaven mungkin membuat situasi di Sateret Heaven menjadi sangat buruk, tetapi jika tidak disegel, itu bukan hanya Sateret Heaven, tetapi semua tiga ribu dunia. Terlebih lagi, bahkan jika mereka berubah menjadi murid tinta hitam, kehidupan kultifator tidak akan dalam bahaya. Hanya saja sifat mereka telah memudar dan mereka hanya menyembah tinta hitam. Jika dia bisa menggunakan cahaya pemurnian, dia masih bisa memulihkan ketertiban. Jadi tidak perlu ragu, tidak hanya Sateret Heaven seperti ini, tiga domain besar yang mengarah ke Win Miss domain juga seperti ini. Saat ini, menghentikan dewa spiritual raksasa tinta dari menuju ke wilayah kabut angin adalah masalah yang paling mendesak. Setelah Nan Yun pergi dengan anak buahnya, Yang Kai tidak tinggal lebih lama lagi dan dengan cepat bergegas ke gerbang menuju domain besar tetangga. Mengaktifkan prinsip luar angkasa, dia mengganggu kekosongan dan menyegel gerbang. Dengan pengalaman sebelumnya dalam menyegel hubungan antara wilayah tata ruang dan medan perang tinta, Yang Kai menjadi lebih mahir dalam tugas ini. Pada saat Yang Kai bergegas keluar dari sisi lain gerbang, seluruh gerbang telah benar-benar rata. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai bergegas menuju gerbang menuju domain besar berikutnya, mengirimkan serangkaian peringatan di sepanjang jalan. Saat Yang Kai melakukan yang terbaik, di medan pertempuran wilayah tata ruang, pertempuran sengit terjadi di sekitar mayat dewa spiritual raksasa tinta. Karena mereka telah menemukan lokasi celah wilayah tata ruang, bagaimana mungkin ras manusia hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Di bawah komando berbagai komandan resimen, pasukan ras manusia mulai bergerak menuju pembukaan dalam upaya untuk merebutnya. Selama mereka bisa menempati celah ini, klan tinta hitam tidak akan bisa berkoordinasi dengan mereka dan benar-benar mengobrak abriknya. Sebelum ini, konfrontasi antara ras manusia dan klan tinta hitam berangsur-angsur menjadi tenang. Lagi pula, setelah bertahun-tahun perang, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, keduanya telah menderita banyak korban. Bahkan jumlah tuan kerajaan dan leluhur tua telah menurung tajam. Kedua belah pihak bermaksud untuk menghemat kekuatan mereka dan menunggu perubahan apapun. Awalnya, klan tinta hitam tidak peduli dengan kerugian apapun. Pasukan mereka tidak ada habisnya dan didukung oleh Ing Battlefield, di mana terdapat ratusan sarang tinta tingkat raja kerajaan, ribuan sarang tinta tingkat tuan wilayah, dan bahkan sarang tinta tingkat tuan feodal yang tak terhitung jumlahnya. Selama ada sumber daya yang cukup, klan tinta hitam dapat lahir terus-menerus. Mereka bisa mengambil keuntungan dari keuntungan ini dan perlahan-lahan terlibat dalam pertempuran gesekan dengan ras manusia, perlahan-lahan memotong daging mereka untuk melemahkan kekuatan ras manusia, akhirnya mendapatkan keuntungan mutlak. Namun, perjalanan yang kai dari medan perang tinta ke wilayah tata ruang telah benar-benar memotong keuntungan mereka. Dia telah memblokir portal yang menghubungkan wilayah tata ruang dan medan perang tinta. Sungguh metode yang tercelah. Penyegelan semacam ini bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Klan tinta hitam juga memiliki Dewa Spiritual Raksasa Tinta yang memiliki kemampuan untuk membuka kembali gerbang yang disegel. Namun, pada saat ini, ia tidak dapat melakukan apapun untuk membantu, dan air terjerat erat dengannya, jadi bagaimana ia bisa memiliki waktu untuk melakukan hal seperti itu. Dewa Spiritual Raksasa Tinta adalah sesuatu yang hanya bisa dilawan oleh Dewa Spiritual Raksasa, dan kedua Dewa Spiritual Raksasa ini terlibat dalam pertempuran sengit di medan perang wilayah tata ruang. Tidak peduli apakah itu klan tinta hitam atau ras manusia, tidak ada yang berani mendekati mereka. Klan tinta hitam tidak pernah membayangkan bahwa pihak mereka akan benar-benar menghadapi kekurangan pasukan. Banyak raja-kerajaan membenci manusia yang telah merusak kekuatan mereka sampai ke tulang dan diam-diam bersumpah bahwa jika mereka memiliki kesempatan, mereka akan mencabik-cabiknya. Justru karena mereka menghadapi situasi seperti itu, konfrontasi sebelumnya antara ras manusia dan klan tinta hitam cukup terkendali dan damai. Pejuang tingkat atas tidak akan menyerang dengan santai, dan kedua pasukan seringkali hanya menyelidiki kekuatan musuh. Hanya ketika mereka memiliki keyakinan mutlak untuk menang, mereka akan benar-benar menyerang. Namun, setelah ras manusia mencoba mengambil celah ini, pengekangan dan ketenangan semacam ini langsung menjadi kekerasan. Tentara dari dua ras tidak takut mati dan berjuang untuk menguasai daerah itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk menang. Awalnya, dalam hal kekuatan militer murni, ras manusia tidak memiliki keunggulan. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun perang, pasukan ras manusia telah menderita kerugian besar. Tapi sekarang, kedua belah pihak pada dasarnya sama. Dengan bantuan roh ilahi, itu menutupi kurangnya kekuatan tempur tingkat tinggi dari ras manusia, terutama Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix saat ini. Kekuatan kedua master ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan master ras manusia Orde ke-9. Lagi pula, itu adalah ras yang pernah menguasai era kuno, era di mana Naga dan Phoenix menguasai 3.000 dunia, dan ras manusia hanyalah tingkat eksistensi terendah, bahkan tidak sebanding dengan ras monster. Hanya karena Chang dan 9 lainnya telah memahami Martial Dao of Open Heaven, ras manusia perlahan-lahan menjadi terkenal. Ditambah dengan fakta bahwa Cave Heaven Paradise telah merekrut bala bantuan dari berbagai domain besar, pasukan ras manusia tidak sedikit, tetapi mereka tidak memiliki semua jenis sumber daya strategis, seperti kapal perang. Setiap kali perang besar pecah, banyak kapal perang akan rusak atau hancur. Bahkan jika artifak refiner mencoba yang terbaik untuk memperbaiki dan memperbaiki battleship ini, mereka tidak dapat mengikuti kecepatan di mana mereka dihancurkan. Ada pun para kultifator yang baru saja memasuki medan perang, mereka tidak terbiasa berperang. Kapan para kultifator Open Heaven Orde kelima dan keenam ini pernah mengalami perang yang begitu besar dan luar biasa? Apa yang paling mereka alami di masa lalu adalah konflik antara sekte, pertempuran sengit antara kultifator individu. Perang skala besar dengan puluhan ribu tentara sungguh tak terbayangkan. Tidak sampai mereka memasuki medan pertempuran wilayah tata ruang, para kultifator ini mengetahui ke mana sumber daya akumulasi Cave Heaven dan Paradise telah pergi dan berapa banyak upaya yang telah mereka lakukan untuk melindungi tiga ribu dunia. Mereka tidak bisa menahan perasaan kasihan. Terima kasih telah menonton!